JURUSAN S1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI Jurusan S1 Teknik Telekomunikasi merupakan salah satu cabang ilmu teknik yang berkembang pesat dalam era digital ini. Melalui kombinasi pengetahuan tentang sinyal, sistem komunikasi, dan teknologi informasi, mahasiswa jurusan ini memperoleh keterampilan untuk mendesain, mengembangkan, dan memelihara infrastruktur komunikasi modern. Program studi S1 Teknik Telekomunikasi merupakan salah satu program studi terlama di Institut Teknologi Telekom Purwokerto. Dibentuk pada tahun 2012, program studi S1 Teknik Telekomunikasi memiliki visi menjadi program studi yang unggul dalam bidang sains dan teknik telekomunikasi dalam lingkup internasional yang mendukung bidang healthcare, agroindustri, dan turisme pada tahun 2027, serta membentuk insan yang berkarakter dan berjiwa teknoprener. Harapannya, lulusan program studi S1 Teknik Telekomunikasi nanti bisa menjadi lulusan yang unggul, menciptakan teknologi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan, masyarakat, dan kemanusiaan. Program studi S1 Teknik Telekomunikasi bekerja sama dengan banyak perusahaan dan menyalurkan mahasiswa melalui program magang, kerja praktek, serta MBKM, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Mahasiswa S1 Teknik Telekomunikasi dibekali dengan kompetensi dan kurikulum terbaru, diantaranya kurikulum berbasis outcome-based learning, dan dibekali juga sertifikasi kompetensi internasional seperti CCNA, HCNA, dan sertifikasi yang lainnya. Selain itu, mahasiswa juga dilebatkan dalam penelitian dosen dan kegiatan pengabdian masyarakat. Saya masuk ke S1 Teknik Telekomunikasi, Institut Teknologi Telekom Purwokerto, karena saya ingin mengembangkan skill saya di bidang jaringan, terutama wireless. Fasilitas dan dosen yang mumpuni membantu saya meningkatkan skill yang saya butuhkan. Prospek kerja yang bagus membuat saya yakin bahwa saya telah tepat memilih jurusan ini. Praktikum yang diselenggarakan pada program studi S1 Teknik Telekomunikasi telah berstandar nasional dengan materi yang relevan untuk saat ini. Program studi Teknik Telekomunikasi memiliki tiga peminatan atau keahlian, yaitu Wireless and Signal Processing, Network Communication, dan Elektronika dan Kendali. Kelompok keahlian Wireless and Signal Processing mewadai kelompok keahlian dosen-dosen yang memiliki kompetensi di bidang komunikasi nirkabel dan juga aplikasi sinyal processing. Beberapa kompetensi yang kami ajarkan ke mahasiswa berkait dengan komunikasi nirkabel, mulai dari komunikasi Wi-Fi, komunikasi seluler, termasuk generasi ketiga 3G, 4G, dan juga generasi yang akan datang yaitu 5G, termasuk juga komunikasi berbasis satelit di mana S1 Teknik Telekomunikasi telah bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan operator satelit, terutama adalah PT Telkom Satelit yang telah banyak menampung alumni-alumni dari S1 Teknik Telekomunikasi. Fokus area di keahlian Network Communication yaitu di Optical Network Communication atau komunikasi jaringan cerat optik, dan di samping itu juga Computer Network Communication atau komunikasi jaringan komputer, di mana nanti keahlian tersebut akan ditransfer ke mahasiswa dalam bentuk pengajaran, ataupun melibatkan setiap mahasiswa dalam bentuk pengabdian dan penelitian. Kelompok keahlian elektronika dan kendali memiliki fokus riset di dalam teknologi Internet of Things, robotika, dan transmisi data. Di dalam kelompok keahlian elektronika dan kendali, mahasiswa akan belajar mengenai teknologi sensor, aktuator, dan mikrokontroller yang diterapkan kepada industri, utamanya adalah industri healthcare, agroindustri, dan turisme. Jurusan S1 Teknik Telekomunikasi mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi ahli dalam merancang, mengelola, dan memelihara infrastruktur komunikasi yang vital dalam masyarakat modern. Dengan perkembangan teknologi yang terus berlanjut, peran lulusan jurusan ini dalam menyediakan konektivitas global menjadi semakin penting. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!